Selain aromanya yang khas, yang wangi dapat meningkatkan nafsu makan dan rempah ini juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh teman-teman untuk itu saya selalu akan meminta lebih untuk disajikan pada makanan saya salam sehat selamat datang di dokter Ferry TV bersama saya dokter Ferry Juliawan di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas jangan kemana-mana saya akan kembali setelah teman-teman subscribe channel ini terima kasih terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini welcome to dokter Ferry TV jadi jenis lempah ini biasanya sering digunakan sebagai bahan tambahan atau bahan pelengkap pada suatu makanan-makanan tertentu teman-teman misalnya kalau teman-teman suka makan bakso pasti ditambahkan jenis jenis lempah ini teman-teman atau teman-teman yang suka sarapan bubur ayam pasti juga dilengkapi oleh jenis jenis lempah ini teman-teman kalau saya teman-teman saya selalu akan meminta lebih untuk ditambahkan jenis lempah ini pada makanan saya karena memang selain aromanya yang khas yang wangi dapat meningkatkan nafsu makan dan lempah ini juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh teman-teman untuk itu saya selalu akan meminta lebih untuk disajikan pada makanan saya teman-teman tahu apa bahan lempah yang saya maksud tepat sekali teman-teman benar bahan lempah yang saya maksud adalah seledri mungkin ada sebagian teman-teman yang tidak menyukai seledri karena mungkin faktor aromanya atau ada faktor lain teman-teman tapi kalau saya jujur sangat suka seledri teman-teman mempunyai nama latin api ini grafio lens seledri mengandung berbagai macam nutrisi yang baik untuk kesehatan seperti tanin api genin saponin penvalides dan beberapa macam vitamin seperti vitamin A vitamin B dan vitamin C teman-teman salah satu manfaat seledri yang mungkin teman-teman sudah tahu dan sudah sangat familiar yaitu adalah seledri dapat menurutkan tekanan darah tinggi atau hipertensi teman-teman ada dua jenis hipertensi yang pertama hipertensi primer penyebab dari jenis hipertensi primer adalah karena gaya hidup yang kurang baik atau bisa juga diakibatkan oleh faktor genetik teman-teman lalu hipertensi yang kedua adalah hipertensi sekunder kondisi ini terjadi akibat kondisi medis yang lain atau boleh dikatakan hipertensi ini terjadi akibat adanya penyakit lain hipertensi atau tekanan darah tinggi yang harus menjadi perhatian adalah teman-teman dapat menjadi pencetus teman-teman penyebab penyakit jantung dan stroke karena sebagian besar penyebab stroke adalah akibat hipertensi atau tekanan darah tinggi nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan mas beberapa studi atau penelitian yang mendukung manfaat seledri dalam menurunkan tekanan darah tinggi studi yang pertama studi dengan judul khasiat daun seledri terhadap tekanan darah tinggi pada pasien hiperkolestrolemia studi tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan terapi herbal daun seledri dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi karena kandungan zat aktif yang terdapat dalam seledri seperti apiin dan mantol studi berikutnya studi yang berjudul potensi seledri sebagai anti hipertensi studi tersebut untuk memberikan kesimpulan bahwa kandungan seledri berpotensi sebagai agen anti hipertensi lalu diperlukan penelitian lebih lanjut apabila seledri akan dikembangkan menjadi obat untuk anti hipertensi teman-teman bagaimana cara membuat jus seledri caranya siapkan dua batang seledri lalu dibersihkan setelah dibersihkan potong seledri menjadi bagian-bagiannya kecil teman-teman lalu siapkan juga setengah gelas air matang dan satu buah lemon setelah dipotong kecil-kecil masukkan ke dalam blender lalu tambahkan setengah gelas air matang di blender teman-teman di blender sampai halus setelah itu disaring setelah ditaring boleh tambahkan perasan buah lemon setelah itu siap diminum cukup satu kali dalam sehari sambil terus dilakukan monitoring terhadap tekanan darah tingginya ya teman-teman agar supaya hasil yang didapatkan lebih baik atau lebih optimal harus didukung juga dengan gaya hidup bersih dan sehat teman-teman ya misalnya jangan bergadang karena bergadang itu sangat mempengaruhi tekanan tidak tekanan darah teman-teman ya tidak tidur terlalu malapun juga bisa mempengaruhi faktor tekanan darah lalu makanan yang teman-teman konsumsi ya lakukan juga olahraga secara rutin jangan merokok teman-teman itu juga faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam mempertahankan tekanan darahnya teman-teman jadi memanfaat seledri untuk tekanan darah tinggi saya yakin hampir semua teman-teman dokter Ferry tahu bahwa seledri bisa bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi nah di video ini saya hanya menguatkan saya hanya memberikan beberapa studi atau penelitian yang membuat memang teman-teman benar seledri itu dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menurunkan tekanan darah tinggi jadi teman-teman mempunyai suatu kepercayaan yang baru bahwa memang benar loh seledri bisa menurunkan tekanan darah tinggi itu ya jadi teman-teman harus sebarkan juga berita baik ini kepada teman-teman yang lain bahwa kita bisa memanfaatkan herbal atau bahan rempah yang ada di sekitar kita untuk mendukung pengobatan tradisional demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai manfaat seledri atau beberapa studi yang dapat mendukung manfaat seledri untuk menurunkan tekanan darah tinggi jika teman-teman menyukai video ini jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini tetap terus memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua channel ini bisa membantu dan menolong teman-teman semua terutama dalam bidang kesehatan caranya cukup menekan tombol subscribe teman-teman sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas dokterveri TV sharing request bertanya dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik atau solusi yang terbaik buat teman-teman semua nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat untuk mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini lalu di-share teman-teman sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman kita boleh menonton juga video ini dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini jangan lupa juga follow akun tiktok dokterveri TV ini alamannya teman-teman jangan lupa untuk di-follow teman-teman terima kasih tetap setia tonton terus dokterveri TV karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas tetap semangat salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati